Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baiklah ibu Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran Ibu mau kita bersih-bersih dulu Dilihat dulu lingkungannya Kalau masih ada yang pantar silahkan dibuang Baiklah tadi siapa yang berangkat duluan? Oh iya Irul silahkan pimpin doanya Taid biduah bidaya Alhamdulillah Himinasyaitonirozim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyya kanabudu wa iya Kanasta'i Idina sirat al-mustakin Sirat al-adhin Anamd alayhim Wa il-mangdub alayhim Wa labdolim Amin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Robbizidai ilman Wa sukoni wahmat Amin Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita tadi sudah berdoa bersama-sama Semoga apa yang kita dapatkan nanti Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi setiap kita melakukan kegiatan Kita harus berdoa terlebih dahulu Baiklah ibu akan mengaksen kehadiran dulu ya Ya berarti sudah masuk semua ya Sekarang sebelum kita ibu menyampaikan tujuan pembelajaran Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu Tahu lagu berkibarlah benderaku? Tahu Tahu ya, sekarang kita berdiri terlebih dahulu Ada yang mau pimpin? Pipin lagu? Ya kuratur Pipin ya, kita nyanyi lagu wabarakatuh sama-sama Semua berdiri? Tifa berdiri Satu, dua, tiga Berkibarlah benderaku Lambang suci gagah perwira Di seluruh pantai Indonesia Kau tetap pujaan bangsa Siapa berani menurunkan engkau Serta rakyatmu membela Sang merah putih yang perwira Berkibarlah selama-lamanya Baiklah terima kasih Nafra Baiklah kita sebagai warga negara Indonesia harus Apa lagu-lagu wajib Indonesia ya Itu menunjukkan rasa syukur kita Rasa nasionalisme kita Rasa bangga kita terhadap Bangsa Indonesia Baiklah selanjutnya Ibu akan memberikan Literasi atau bacaan untuk kalian Silahkan dibaca Ibu kasih waktu 5 menit Sebelumnya duduk dulu Duduk dulu Silahkan dibaca ya Silahkan dibaca Itu judulnya tentang Sajian dari Indonesia Timur Baiklah silahkan dibaca Bagaimana sudah selesai membacanya semua Baiklah kalau sudah Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan Untuk menguji apakah kalian benar membacanya atau tidak Siapa yang tahu Apa yang biasa dilakukan oleh Edo dengan keluarganya Berkumpul dengan keluarganya Oke berkumpul dengan keluarganya Terus apa yang disajikan oleh Makanan yang disajikan oleh Edo Ya peratur Singkong rebus Bukit rebus Pisang rebus Nasi jahat Ikan cakalang Burgu Dan sambal Colo-colo Nah itu ya kalian sudah baca kan Itu beberapa jenis makanan yang Disajikan atau tersaji oleh orang-orang bagian Indonesia Timur Jadi kalian juga harus tahu bahwa bagian Indonesia Timur Barat itu berbeda jenis makanannya Silahkan dikumpulkan lagi kertasnya Terima kasih Ya nggak boleh kayak gitu Tolong napran Berikan Sudah setelah Ini Kita Masih ingat tepuk PPK Tepuk PPK Masih ingat Kita berdiri dulu Kita tepuk bersama-sama terlebih dahulu Ini nggak boleh dulu Kita harus semangat Ya Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Gotong Rayang Integritas Yuk semangat semuanya Beri tepuk tangan Ya karena kalian udah Kita udah semangat Kita mulai pembelajarannya Silahkan duduk kembali Baiklah Tujuan pembelajaran Yang akan kita capai Yang pertama Dengan diskusi Kita dapat menjelaskan Ungkapan atau kalimat saran Yang Dengan dalam tekstulis Dengan tanggung jawab Jadi kita akan Membahas tentang kalimat Saran Yang kedua Melalui pengamatan Siswa dapat menentukan Ungkapan atau Kalimat saran Yang terdapat dalam Tekstulis Dengan Cermat Yang ketiga Melalui demonstrasi Siswa dapat Memeragakan Ungkapan kalimat saran Dan masukan Dengan percaya diri Melalui pengamatan Siswa dapat menjelaskan Kewajiban Sebagai anggota warga sekolah Dengan Percaya diri Dan nanti Nanti melalui demonstrasi Kita bisa menjelaskan Apa saja sih Hak dan kewajiban kita Sebagai warga sekolah Ya Jadi semua paham ya Apa yang ini Nah setelah itu Ibu akan menunjukkan Video Sebuah video Seperti tadi Pembelajaran Kita belajar mengenai Kalimat saran Jadi silahkan Perhatikan dulu Videonya Nanti Ibu akan sedikit bertanya-tanya Dengan kalian Bagus Halo Halo Assalamualaikum Hari ini Kita akan belajar Pembelajaran Indonesia Pembelajaran 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 Kepetensi dasar Yang akan kita capai 3.10 Mencermati Ungkapan Atau kalimat saran Masukan Dan penyelesaian Masalah Kita akan membahas Pertemuan kali ini Membahas tentang Kalimat Saran Kepetensi dasar Seperti apa Seperti apa Seperti kalimat saran itu Bagaimana Sudah Paham ya Apa itu Kalimat saran Bagaimana Ciri-ciri Kalimat saran Bagaimana Cara Membuat Kalimat saran Nah Disini Masih ada Bacaan Mengenai Kalimat saran Karena Kita Kalimat saran Dalam Bentuk Teks Jadi Kalian Baca Terlebih Dahulu Nanti Ibu Tanya-tanya Lagi Berkenaan Dengan Kalimat Saran Ya Ibu Kasih Waktu 10 Menit Untuk Kalian Membaca Silahkan Baca Terlebih Dahulu Waktunya Sudah Selesai Jadi Sudah Selesai Ini Ibu Ada Sedikit Pertanyaan Berkenaan Dengan Bacaan Apa Saran Yang diberikan Kepala Sekolah Kepada Murid-muridnya Siapa Yang bisa Jawab Yuk Ya Hoi Teman Dengan Siapa Saja Saling Berbagi Saling Menghormati Sip Sip Dan Bekerjasama Kepada Guru Dan Sayangi Teman Sip Berarti Udah Tau Ya Bagaimana Kalimat Saran Itu Menggunakan Ngata Menyarankan Sebaiknya Seharusnya Dan Masih Banyak Lagi Nanti Kita Diskusikan Sama-sama Dengan Teman Kelompoknya Dan Saran Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah Di Tekst Yang Kalian Baca Itu Berkenaan Dengan Kewajipan Seorang Siswa Ya Kewajipan Seorang Itu Yang Disarankan Kepala Sekolah Itu Adalah Kewajipan Seorang Siswa Yang Ada Di Sekolah Jadi Sekarang Kita Lanjutkan Pembelajarannya Mengenai Hak Dan Kewajipan Warga Di Sekolah Ibu Masih Ada Video Lagi Kita Kita Saksikan Sama Sama Videonya Yuk Disimak Hak Dan Kewajipan Murid Di Sekolah Nih Ada Contoh Teman Teman Kita Nih Mereka Sedang Ribut Mengganggu Pelajaran Nah Siswa Harus Taat Kepada Guru Itu Contoh Kewajipan Siswa Ini Beberapa Contoh Kewajipan Nah Itu Tadi Ada Anak Yang Mengganggu Temannya Itu Juga Kita Sekolah Harus Mendapatkan Hal Yang Nyaman Itu Adalah Sebagai Hak Kita Kita Wajib Siap Belajar Jadi Kalian Siap Belajar Siap Siap Belajar Kurang Kecap Siap Itu Karena Itu Kewajipan Kalian Jadi Kalian Harus Siap Langsak Peralatan Sekolah Itu Kewajipan Juga Nah Kita Juga Punya Hak Selain Kewajipan Kewajipan Itu Hal Yang Harus Kita Lakukan Kita Juga Mendapatkan Hal Yang Kita Dapatkan Itu Hak Nih Kewajipannya Haknya Boleh Meminjam Buku Kepada Temannya Terus Apalagi Haknya Mendapatkan Ilmu Itu Hak Kita Sudah Ya Gimana Sudah Paham Mengenai Hak Dan Kewajipan Sudah Ya Sekarang Kumpulkan Lagi Bacaannya Ibu Ibu Akan Membagi Kalian Dalam Beberapa Kelompok Ibu Bagi Dalam Beberapa Kelompok Kelompok Yang Pertama Ada Napra Terus Pais Amin Dengan Riva Yuk Gabung Irul Tika Dan Iin Gabung Jadi Satu Yuk Silahkan Bergabung Ayo Irul Pindah Kedepan Kedepan Napra Enggak Boleh Lewat Pulang Enggak Boleh Itu Enggak Boleh Enggak Boleh Dicontoh Yang Kayak Gitu Ya Pokoknya Dari Duduk Ayo Maju Lewat Mana Majunya Nah Tuh Kawannya Jangan Lewat Bawah Jangan Lewat Atas Sudah Semua Sudah Terbagi Kelompok Ibu Guru Akan Memberikan Lembar Kerja Setiap Kelompoknya Ya Silahkan Berkelompok Kelompok Ya Bagaimana Sudah Selesai Semua Sudah Sudah Ibu Mau Lihat Dan Pertama Pikirannya Dibuat Oke Bagus Warna Warni Ya Karena Sudah Ibu Kasihkan Dari Sepidol Warna Warni Jadi Siapa Yang Mau Maju Kedepan Untuk Menyampaikan Hasil Diskusinya Yuk, kelompok pertama Yuk, maju sama-sama yuk Geser-geser, nampak semuanya Gak boleh kayak gitu, gak nampak sama lokalnya Yuk, silahkan, dimulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, tugas pertama, bacakan dulu soalnya Satu, buatlah peta pikiran mengenai A, pengertian kalimat saran B, ciri-ciri kalimat saran C, contoh kalimat saran Yuk, mana peta pikirannya, tunjukkan dengan ibu Oke, siap, siapa yang mau presentasi? Pak Is ya? B, bacakan, Is Penergian kalimat memberikan penawaran Oke, memberikan penawaran sesuatu yang lebih baik Agak kencang lagi, Is Kiri-kiri, menggunakan kata sebaiknya Seharusnya lebih baik jika hendaknya Oke Contohnya Untuk hendaknya kamu belajar di rumah Tua sebaiknya kamu berkata sujud Tua sebaiknya, usaha kamu bisa mengelola Tua sebaiknya 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 Ini adalah peta pikiran mengenai A, pengertian kewajiban B, pengertian H, C Empat contoh kewajiban di sekolah D, empat contoh H di sekolah Oke, coba tunjukkan dulu peta pikirannya Oke, bagus ya Silahkan di presentasikan Tafra Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan Oke H adalah hal yang harus diterima Contoh kewajiban Mengerjakan PR Menjaga kebersihan sekolah Belajar Tidak membedakan teman Contoh H Mendapat pendidikan Mendapat kelas yang rapi Mendapat kaisinitas belajar Dibindik oleh guru Oke, sip Ada lagi tanggapan? Sama? Pengertian? Dan contohnya Emang kita beda-beda versi ya Tapi gak apa-apa Ada yang mau bacakan contohnya? Ini Coba Atika Ibu mau dengar suaranya Contohnya Yang ini Ya Seharusnya kamu buang sampah di tempatnya Oke Seharusnya kamu buang sampah di tempatnya itu Terus Pastikan kamu bisa Menyelesaikan Oke Misalkan Agar kami dapat Menjaga Tanaman ini dengan baik Oke Sip ya Sudah paham ya Apa itu kalimat saran Apa itu hak dan Kewajiban warga di Sekolah Oke Terima kasih kelompok 1 Silahkan dulu Kita beri tepuk tangan dulu Untuk kelompok 1 Sudah silahkan dikumpul Tugasnya Nanti kita tempelkan di Mading Kelas ya Ya Untuk Kalian belajar Disini ada yang mau Masih mau ditanyakan gak Mengenai Pembelajaran kita hari ini Cukup ya Paham semua ya Baiklah Karena gak ada yang bertanya lagi Ibu anggap Kalian sudah paham Mengenai kalimat saran Kewajiban dan hak Disini ibu ada soal Yang harus kalian kerjakan Ibu bagikan terlebih dahulu Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit Karena ini Soalnya Sedikit Dan berkaitan dengan Apa yang kalian pelajari hari ini ya Silahkan dikerjakan Ya Waktunya sudah habis ya Silahkan Yang dikumpulkan Dikumpulkan ke depan ya Baiklah Ternyata nilai kalian Bagus-bagus ya Jadi Kalian sudah memahami Apa itu kalimat saran Tadi kita belajar bersama-sama Kalimat saran adalah Kalimat yang memberikan saran Atau pernyataan yang lebih Baik Untuk orang Lebih baik ke depannya Dan tadi kita juga Belajari ciri-ciri kalimat saran Tadi juga telah disampaikan Ada Seharusnya Sebaiknya Perlu diingat Pastikan Usahakan Lebih baik Saya sarankan Atau menyarankan Itu kalimat-kalimat yang digunakan Untuk sebelum kita memberikan saran Jadi harus lebih sopan Dan lebih santul Dan kita juga belajar Tadi apa Kewajiban Kewajiban adalah Hal yang harus kita lakukan Jadi Kewajiban Siswa di sekolah Tadi ada yang disampaikan Membuang sampah Pada tempatnya Mengikuti upacara bendera Itu bagus ya Dan hak 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 adalah Hal yang harus kita terima Jadi Sebagai warga sekolah Sebagai murid Kita menerima hak Berupa Pendidikan Mendapatkan ilmu Mendapatkan fasilitas belajar Itu hak-hak kita Tadi juga kita Sudah bahas bersama Jadi Sampailah kita diupung Hujung Pembelajaran Bagaimana pembelajaran hari ini Senang 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 ya Kita telah melihat banyak video Kita telah Mempelajari Banyak materi hari ini Oke Sebelum kita pulang Ibu mau lihat dong Semangatnya Kita tegak Lebih dahulu Tegak Yuk berdiri Berdiri Masih inget Tepuk semangat Ibu contoh Kata lebih dahulu Tepuk semangat 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 Nanti semangatnya Terus dengan kawan sebelahnya Ya Yang tidak punya pasangan Semangat Kayak gitu saja ya Bisa Bisa Kita ulangi lagi Ingat semangatnya tadi Tepuk dengan kawan Sebelahnya Tepuk semangat 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 Jadi Apa yang kita pelajari Itu berkenaan Dengan apa yang kita lakukan Di sehari-hari Ya Sekarang Sebelum kita pulang Ibu mau kita operasi Semangat dulu Dilihat Kota-kota di sebelah-sebelahnya Dimasukkan alat tulisnya Sudah Sudah Ibu ada lagu Kalian dengarkan ya Dengarkan saja Selamat pagi Penuh semangat Selamat siang Tambah bersemangat Selamat sore Makin bersemangat Selamat malam Terus bersemangat Ya Lagu itu Silahkan kalian hafalkan Kita pertemuan selanjutnya Kita nyanyikan lagu itu ya Paham? Paham Paham Siapa tadi yang memimpin doa? Ya Fairo Silahkan Saya isi doa Bidayah Alhamdulillah Baiklah Terima kasih Di luar sebuah pelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.